Hai dan kalian bisa lihat disitu udah semuanya atau udah sapinya udah berubah lah pokoknya Hai Halo semuanya kembali lagi bersama saya disini reti video kali kita bakal lakuin tutorial bagaimana cara membuat mob 4d di minecraft bedrock Edition Oke untuk link bahan dan alatnya kalau bisa langsung aja cek deskripsi itu ada link-linknya ya kami download Oke jadi yang pertama-tama akan harus buka adalah blockbench disini kita menggunakan dua device yaitu PC dan juga Android ya karena saya belum punya minecraft Windows 10 jadi kita bakal coba di Android Oke disini kalian kalau kalian menemukan Oke disini adalah tampilan awal dari software blockbench kita bakal tekan open model kalian cari dimana kalian download bahannya saya downloadnya bukan download saya simpan disini nanti bakal untuk vanilla.zip kalian ekstrak aja ya saya masuk ke vanilla nya dan masuk ke model entity kalau cari apa yang ingin kalian buat jadi 4d disini saya bakal pilih kau dan kalau ada yang kau-kauhnya doang dan ada kau dan versi satu di kosongnya kalian pilih yang satu di kosong biar langsung terhubung sama tekstur kita bakal klik open nah oke teman ini adalah tampilan atau project dari blockbench nya dan kalau kalian namun bug seperti ini ya saya nggak tahu ini nge-bug kayaknya ya ya emang nge-bug lah pokoknya apa lagi dan untuk fix nya kalian tinggal tekan klik ini begini lagi aja lalu putar oke sudah seperti ini saya bakal jelasin untuk tools-tools nya disini ada untuk menggeser bagian badan ataupun apapun ya karena saya nggak mau menggeser jadi saya biarin aja ini untuk memperbesar dan memperkecil ini untuk memutar seperti yang kalian tahu dan ini untuk pindahkan untuk bagian putarannya ini kan anak panah disini dan disini ada bagian putaran nah ini bakal ngikut sama anak panahnya nah jadi kalau anak panahnya dipindah putarannya ikut bakal pindah kesini nah seperti itu ya karena ini susah untuk gesernya jadi ya nah kalian bisa lihat susah ya karena yang udah terhubung sama satu bagian folder tinggal pisah itu agak sulit ya jadi seperti itu dan sebelah sini ada tekstur tekstur ini setidaknya kalian jangan geser-geser kalau kalian tekan bagian badan di sini ada untuk teksturnya line garis selain putih ini ini adalah teksturnya jadi kalau kalian geser ini bakal ikut kegeser Oke sebabkan jelaskan dibangin sini dibangin sini ada body kalau kalian mau ubah nama atau delete ini sebaiknya jangan karena ini sudah terhubung sama animasi di Minecraft jadi kalian nggak perlu hapus-hapus ini kalau mau tambah folder kan tinggal tambah folder aja lalu tambah cube ini kan belum ada untuk eh apa ya teksturnya ini masih transparan kalau kalian lihat kalian tinggal geser bagian ini ke bagian coklat biar ada seperti ininya kalau klik ini untuk memperbesar Oke lalu bagian ke belakang dan klik kanan untuk duplikat dan di sini saya bakal buat untuk ekor terlebih dahulu ya Nah kalau kalian buat seperti ini ini nggak bakal bergerak jadi ini bergerak tapi dia nggak bisa kayak ada animasinya gitu dia nggak bisa ikut beranimasi misalnya kayak kalian mau buat tanduk nih tapi kalian malah buat folder baru itu nggak bakal bisa bergerak jadi kalau kalian mau buat tanduk usahakan itu berada di folder head biar ikut dengan kepalanya jadi seperti ini nah oke dan satu lagi wah ini belum diduplikat salah kita duplikat terlebih dahulu dan geser nice seperti ini dan untuk bagian ini kalian bisa langsung aja klik kanan duplikat lalu saya bakal percepat aja biar nggak terlalu lama ya oke untuk bagian warna ininya saya bakal ubah menjadi warna putih ya karena ini adalah ekor bagian terakhirnya oke dan disini saya bakal ubah untuk bagian badinya kalian tinggal klik kanan duplikat nah kita bakal ukur untuk bagian badinya saya bakal buat enggak eh serumit-rumit mungkin enggak kita bakal buat simple-simple aja karena ini cuma tutorial ya nice nah ini kan ada bug seperti ini kalian tinggal geser aja nanti kita bakal warnain biar bagnya hilang ya oke nah ini kan ada semacam bug disini kalian tinggal klik bagian badinya lalu perkecil jangan sampai transparan pokoknya apasin aja dengan ininya tenang aja ini nggak bakal terpisah ini tetap nempel karena berada dalam satu folder ya nah oke untuk bagian pennya kalian tinggal klik pen dan ya pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah perkecil foldernya kita bakal rename ini menjadi tails ekor oke sudah seperti ini kalian tinggal hide semuanya lalu buka aktifkan satu persatu lalu cek apakah masih terdapat bug atau enggak nah jika ini masih terdapat bug kalian tinggal klik bagian ini kalian hide dulu lalu biar kelihatan bagian ini lalu kita bakal klik ini lalu ya kalian ikutin aja untuk ininya lalu klik brush warna indah oke ini kan terdapat di bagian dalam jadi kita nggak perlu untuk warnain lagi cukup aja lah nah udah jadi seperti ini kalian tinggal cek satu persatu apakah masih dapat bug atau enggak kalau ini kan berada di bagian dalam jadi ya ini bawaan dari Minecraftnya nggak ada warnanya biarin transparan jadi oke karena saya enggak mau lama-lama dalam pembuatan teksturnya atau pembuatan 4D nya jadi kita bakalan sudah ini aja seperti ini waduh ini ekornya nah untuk bagian ekor ini kan terdapat banyak banget karena saya mainnya duplikat-duplikat jadi kalau satu enggak error itu semuanya enggak bakal error oke teman untuk save nya kalian tinggal klik kanan bagian tekstur dulu lebih dahulu untuk save teksturnya dan kita bakal klik atau simpan di disd aja saya mau simpan disini lalu klik save kita bakal simpan untuk geometri nya kita bakal klik file export bedrock entity lalu masuk ke disd dan save disini aja langkah selanjutnya adalah kalian harus pindahkan ini ke HP atau kalian kalau punya Windows 10 kalian tinggal pindah ke folder Minecraft Windows 10 ya oke kita bakal langsung aja ke Android nah oke teman disini saya sudah berada di Androidnya sekarang kita bakal masuk ke Z Archiver disini kita bakal eh apa namanya cari dimana kalian simpan disini saya simpan di folder eksperimen dan kita bakal salin untuk kau dan kau versi titik satu di kosong.geo.json udah bakal tekan salin aja lalu kita bakal masuk ke kom.mojang ke ini dulu memori perangkat masuk ke folder games kom.mojang masuk ke resource pack lalu kalian bisa langsung pilih dimana tekstur yang ingin kalian pasang misalkan saya mau pasang di look PC aja di sini kalian harus tambah dulu folder baru lalu buat namanya menjadi model lalu kalian buat folder lagi di sini bakal kasih nama entity paste di sini yang pasti di sini untuk kau 1.0 nya aja tapi untuk bagian gambarnya kita bakal potong aja atau pindah kembali lalu buat disini di sini ada tekstur lalu masuk buat folder baru yaitu entity ya pas tuh nah sekarang kita bakal masuk ke Minecraft nya oke teman saya sudah berada di aplikasi Minecraft nya kita bakal masuk ke setting dan cari dimana kalian eh pasang nah kan saya berhasil pasang di ini pewinten sekarang kita bakal eh apa namanya buang semuanya lalu kita bakal pasang satu aja biar kalian tahu wah bahwa saya cuma pasang satu doang ya oke setelah seperti ini kita bakal masuk ke word nya disini saya bakal masuk ke word eh kreatif aja berarti di jalur restune aja kita bakal masuk word nya oke setelah masuk ke word nya kalian cari eh atau ambil spawn dari sapi saya bakal search aja lalu kita bakal kasih spawn disini dan kalian bisa lihat disitu udah semuanya atau udah sapinya udah berubah salah pokoknya magic pedah dan kalau kalian ada misalkan bug kayak putih seperti itu berarti saya salah untuk warnainnya jadi pas di paint sebenarnya saya kasih warna dari warna sapi yang putih abu-abu kayak gini nah yang putihnya enggak terlalu putih banget malah saya kasih warna menjadi full putih jadi makanya agak error ya sebenernya ini bisa aja diperbaiki di blok beca lagi tapi ya mungkin tutorialnya udah cukup sampai segini aja karena sudah terbukti ini udah benar nah kalian bisa lihat kalau sapinya belok itu tanduknya ikut belok karena itu berada di folder head ya udah udah ada ekornya dan lain sebagainya wabuh mantap dah oke oke temen mungkin tutorialnya cukup sampai segini aja jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk dinyatakan like, comment, share kalian semua dan jangan lupa juga untuk klik subscribe ya serta nyalakan tombol loncengnya supaya notifikasinya aktif sampai jumpa di video selanjutnya, have fun, daaah selamat berat denganka jika